Kota Bogor memang dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa. Berbagi macam jenis wisata tersaji di wilayah ini. Salah satunya seperti wisata alam Donis Farm, sebuah ekowisata yang menggabungkan antara wisata dan juga edukasi. Berlokasi di area kaki gunung salah kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Donis Farm, berada di area pedesaan yang menyajikan panorama alam yang cukup menyegarkan mata. Berbagai aktivitas seperti outbound, trekking, camping ground, wisata edukasi, hingga karakter building, hingga observation bird watching dapat dilakukan di sini untuk menambah pengalaman para pengunjung. Favorit kami dari sini di dalam ada enjoying farm, kemudian bisa juga trekking yang full untuk ke arah atas nih, jalan keatasannya ke arah gunung salak dan di ujungnya adalah curug. Jadi insya Allah mencoba menyajikan kepada teman-teman, sanak sekeluarga, saudara yang dari kota, yuk kita kembali ke kampung, merasakan suara kampung, menikmati alam apa adanya, tidak di-create sama kita, ya sekaligus dengan tadabur alam. Dan di kesempatan kali ini, tim ANTV berkesempatan langsung menikmati fasilitas trekking dengan jarak 8 km. Diawali dengan menikmati hidangan khas pedesaan, mulai dari singkong rebus dan juga teh hangat, perjalanan dimulai dengan melewati hamparan perkebunan durian. Tak jauh dari perkebunan durian, pengunjung pun langsung disambut dengan panorama alam yang cukup menyegarkan mata. Tak cukup sampai di situ, ternyata di wisata ini juga terdapat air terjun lho, meski tak sebesar air terjun yang biasa kita lihat. Sayangnya debit airnya saat ini sedang menurun. Usai melewati air terjun, kini giliran kita belajar berkebun. Mulai dari kebun kacang kedelai, singkong, jambu kristal bisa langsung kita nikmati. Tapi kalau semuanya sudah berbuah ya. Nah, yang paling menarik ialah memerah susu sapi langsung dari sapinya, yang tentu jadi pengalaman tak terlupakan. Nah, selain kita bisa menikmati wisata alam, di sini juga kita bisa merasakan langsung, yaitu memerah susu sapi langsung dari sapinya. Setelah lelah melakukan perjalanan dengan berbagai pengalaman, sebagai penutup, pihak Donis Farm juga memberikan jamuan makan lho, yang tentu dengan laupau khas urang Sunda. Nah, sebagai penutup perjalanan kita di Donis Farm ini, ternyata kita juga dapat sajian, yaitu menu makan yang istilahnya ini adalah Kasundaan ya, Kasundaan, ngeriung lah kita bareng-bareng. Ngeliwat makanan Kasunda. Begitu, Aziz Aryad dan juga Victor Ardiansa memaporkan dari Bogor, Jawa Barat.